. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 27 Maret tahun 2023. Curu bicara Kemenhan Rusia Letnan Jendral Igor Konashenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk, Angkatan Udara, dan tembakan artileri melenyapkan lebih dari 400 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, 10 kendaraan bermotor, 4 truk pikap, 1 kendaraan Great MLRS, dan 1 Huitzer D-20. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Vostok menyerang unit AFU di dekat Vladimirovka, Novopol, Republik Rakyat Donetsk dan Malayatokmahka dan Shecerbaki, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 40 tentara Ukraina, 2 truk pikap, dan 1 Huitzer D-20 ke arah ini. Gor Konashenkov melansir secara total, 404 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina dan 226 helikopter, 3.600 kendaraan udara tak berawat dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.421 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.074 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.447 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.146 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari Kubukiv, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan 610 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 kendaraan tempur lapis baja serta 7 unit artileri dan 3 peralatan khusus. Secara total, Kremlin kehilangan 171.160 prajurit selama konflik. Termasuk 3.595 tank, 6.953 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 397 hari, belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Militer Ukraina juga menunjukkan cuplikan Brigadei Mekanik terpisah ke-66 dari Angkatan Darat Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan musuh. Prajurit Rusia berada di bawah serangan api. Kerugian musuh belum terhitung. Pasukan Rusia tempat memasuki sebuah bangunan namun terpantau drone pengintai Ukraina. Tak lama kemudian serangan artileri Ukraina berdatangan. Lokasi tak disebutkan dalam keterangan resmi militer Ukraina. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan ke wilayah Nyipropetroska tanggal 27 Maret. Saya mengunjungi distrik Nikopol, yang selalu berada di bawah tembakan musuh. Saya membahas konsekuensi dari serangan teroris di Nikopol, Marhanets, dan pemukiman lain di wilayah tersebut, kata Zelensky. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!